Jelang Imlek, Lenteng Kuantimiau sudah bersiap untuk menerima jemaat yang akan beribadah di Klenteng dan tidak sebagai pusat peringatan Imlek bagi warga Tionghoa di Pangkal Pinang. Klenteng Kuantimiau ini juga menjadi tempat yang banyak didatangi para penyuka sejarah karena menjadi klenteng tertua di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Klenteng Kuantimiau, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, menjadi tempat ibadah yang telah berusia 181 tahun. Letak klenteng ini berada di tengah kota. Maka setiap momen Imlek, klenteng ini selalu menjadi pusat peringatan Imlek bagi warga Tionghoa di Pangkal Pinang. Menurut catatan sejarah, klenteng ini dibangun pada tahun 1841 dan pembangunannya secara keseluruhan selesai pada tahun 1846. Hal ini dibuktikan dengan papan ucapan selamat atas peresmian klenteng berbahasa Mandarin yang diberikan para tokoh pada masa itu yang hingga kini masih utuh dan ditempatkan di dinding klenteng. Klenteng Kuantimiau merupakan salah satu saksi sejarah gelombang besar kedatangan bangsa Tionghoa di Bangka Belitung. Kedatangan pekerja-pekerja tambang timah dari Tiongkok, khususnya suku Haka dari Provinsi Guangxi, menjadi latar belakang munculnya tempat ibadah ini. Di Pangkal Pinang itu terdapat satu klenteng yang besar dan bersih disebutkan. Nah itulah yang kita tafsirkan sebagai klenteng kuantimiau, jadi besar dan bersih. Nah siapa yang membangun klenteng itu ya? Ya apa, orang-orang Tionghoa memiliki kongsi-kongsi penambangan timah. Dan itu kan bisa dilihat dari papan-papan ucapan selamat ya pembangunan klenteng itu. Dan khusus untuk kuantimiau itu dibangun tahun 1841. Bangunan klenteng kuantimiau memiliki luas bangunan 12 x 24 meter. Dan pada sejarahnya, klenteng ini pernah mengalami kebakaran, namun dibangun kembali dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Bangunan klenteng ini dibangun dengan arsitektur Tiongkok dan didominasi warna merah kuning.